Intro Israel bersih keras ingin melanjutkan operasi daratnya di Lebanon Di hadapan 25 Menteri Luar Negeri dalam majelis PBB Menlo Israel Kats tegas menolak seruan gencatan senjata Dalam pidatonya, Kats mengatakan Israel tidak akan menyetujui gencatan senjata di Lebanon tanpa persyaratan Ia lantas mengungkap beberapa syarat gencatan senjata di Lebanon Di antaranya yakni seluruh pasukan Hispulah harus dilucuti atau senjatanya dirampas Kemudian kompon itu juga harus menjauh dari perbatasan Israel dan tetap berada di utara sungai Litani Lebih lanjut, Kats menegaskan bahwa hanya implementasi penuh dari semua resolusi DKPBB Yang akan menghasilkan gencatan senjata di Lebanon Kats menyebut jika syarat syarat di atas tidak terkabulkan Maka Israel akan terus melanjutkan serangan ke Lebanon Sebelumnya diketahui, banyak negara di dunia menyerukan gencatan senjata di Lebanon Dunia memperingatkan potensi konsekuensi berbahaya dari eskalasi militer Israel yang sedang berlangsung di Lebanon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!